assalamualaikum teman-teman apa kabar semua hari ini saya akan berbagi tentang cara untuk pemijahan kepek ulat hongkong ini kondisi kepek yang sudah usia 7 hari hari pertama kali ditebar untuk pemijahan teman-teman bisa melakukannya 7 hari atau 10 hari setelah kepek ditebar di media pertama kali kalau saya menggunakan yang 7 hari Oke teman-teman selanjutnya kita ke alat-alat yang digunakan untuk kegiatan pemijahan yang pertama ya siapkan saringan saringan teman-teman bisa membuat sendiri atau menggunakan wadah seperti ini juga bisa untuk yang skala besar mendingan menggunakan saringan buatan ya dan yang berikutnya juga jangan lupa media media baru untuk kepek setelah dibijahkan nanti ditaruh di tempat media yang baru untuk media yang baru ini akan saya sangrai dulu untuk mengurangi sama atau hewan-hewan kecil-kecil yang ada di dalam polar ini tidak disangrai pun juga tidak masalah tapi saya lebih mantap kalau disangrai dulu Oke kita sangrai apinya gunakan api kecil jangan terlalu besar supaya tidak kosong ya teman-teman medianya kalau dipegang sudah terasa agak panas mending sudah kemungkinan sudah banyak yang mati sama-sama di dalamnya itu setelah media sudah siap selanjutnya kita mulai untuk pemijahan kepek-kepek ulat hongkongnya baik untuk yang pertama kita siapkan saringan untuk memisahkan antara media dan kepeknya kita tuangkan ini telur-telur ulat hongkong ada yang nempel di wadahnya ini penampakan telur-telurnya warna putih kecil-kecil kalau teman-teman nggak kelihatan resolusi videonya tolong dinaikkan biar kelihatan ini sudah bersih ya teman-teman untuk kepek kita singgarkan dulu di dalam media ini pasti ada telurnya ya teman-teman jadi nanti kita kembalikan ke wadah yang semula wadah yang awal tadi wadah sebelum pemijahan kemudian wadah yang ini biar bercampur sama telur-telur nanti untuk nanti setelah 10 hari baru kita cek lagi kemungkinan sudah banyak ulat-ulat yang netas baik untuk berikutnya kepek yang tadi setelah diambil dari media awal kita taruh di tempat yang baru untuk pemijahan berikutnya maaf untuk flash HP saya ini mati karena baterai lowbat baru pulang kerja nggak sempat ngecas baik kita siapkan tempat atau media bertelur baru untuk 7 hari kedepan kita tabur untuk ketebalan saya pakai setengah sentian ya teman-teman ini media yang sudah saya sangrai tadi sudah bersih dan aman dari hewan-hewan kecil baik untuk selanjutnya kepek kita tabur untuk ukuran dibagi ini kisaran kepeknya ya sekitar setengah gelas ya teman-teman nggak usah terlalu banyak kalau terlalu banyak juga nanti bisa mati karena kepanasan untuk berikutnya tinggal dikasih makan pepaya muda atau labu siam juga bisa untuk ngasih makannya 3 hari sekali atau 2 hari sekali diiris tipis-tipis oke mungkin itu dulu ya teman-teman untuk video berikutnya saya akan share kegiatan berikutnya untuk teman-teman yang mau nanya sesuatu bisa komen di video ini terima kasih terima kasih terima kasih